Jum Kuan Yang Red Sparks sukses mencuri 2 poin atas Hyundai Hill State dalam lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Putri Korea Selatan. Bermain di Suwon Gymnasium, pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, Megawati Hangestri dan kawan-kawan menang dengan skor 3-2, 23-25, 25-15, 16-25, 25-19, 15-10. Kemenangan dramatis tersebut mendekatkan Red Sparks dengan babak playoff Liga Voli Korea musim ini, Red Sparks kini kokoh di peringkat ke-3 dengan 58 poin, mereka unggul 10 poin atas GS Caltex di peringkat ke-4. Pertandingan berjalan sangat sengit, sebab kedua tim ingin mengamankan posisi masing-masing di klasemen, di mana Hyundai ingin mempertahankan puncak klasemen, sementara Red Sparks ingin menjauhkan diri dari kejaran GS Caltex. Di set pertama Red Sparks harus menerima keunggulan tuan rumah 25-23, Red Sparks kemudian bangkit di set kedua, dengan menutup set dengan kemenangan telak 25-15. Kemenangan di set kedua tak lepas dari penampilan luar biasa Megawati Hangestri, Mega melakukan 12 servis beruntun yang menghasilkan 12 angka. 12 servis beruntun Megawati Hangestri yang berujung 12 poin itu dimulai ketika kedudukan 13-12, skor itu baru terputus di servis ke-12 Megawati Hangestri pada kedudukan 23-13. Hyundai Hill State kembali membalas di set ketiga, Red Sparks tak berkutik dan menyerah 25-16. Permainan yang solid di set keempat, membuat Red Sparks unggul 25-19, sehingga menyamakan skor 2-2 dan harus dilanjutkan ke set kelima Megawati menjadi aktor kemenangan Red Sparks. Usai mencetak 2 poin terakhir Red Spark di set kelima pada laga ini, Megawati berhasil mencetak 29 poin melalui 27 tag, dan masing-masing 1 poin lewat blok poin dan servis S. Total kini Megawati telah mencetak 705 poin, dan ada di peringkat ke-6 dalam daftar top skor Liga Voli Korea.